Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Askavam Aquatic gimana kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya tetap jaga protokol kesehatan ya hari ini saya mau mencoba breeding piring ikan cana asiatika saya yang sebelumnya yang udah nonton video saya sebelumnya pasti tau nih ikan saya ini nah ini saya mau carikan jodoh ya mau saya jodohin semoga berhasil ya semoga dia berjodoh dan bertelur dan ini nih jodohnya ikan saya ini berjenis lamin female, cewek ya dan ini saya habis beli ini male nya kita aklamasi dulu ya ikan ini sudah kita aklamasi nih jadi tips untuk penjodohan atau piring ikan cana itu minimal usia 4 bulan lah minimal banget ya itu minimal banget usia 4 bulan bagusnya sih usia 6 bulan kalau 6 bulan insya Allah lebih matang lagi lah sama kayak manusia lah kalau kawin muda kan juga gak baik kan ujungnya gak bagus kan sama begitu juga dengan ikan cana kalau terlalu muda pernikahan dini itu gak bagus juga karena nanti hasil anakannya pasti jelek kurang bagus lah intinya anaknya juga gak sebanyak kalau usia udah matang ya nah ini kita sudah mendapatkan jodohnya untuk ikan saya ini semoga piring lah berjodoh nah untuk proses piring itu bisa satu hari bisa dua hari tiga hari sampai seminggu lah jadi kacanya kita sekat kita kasih sekat kaca nanti untuk mailnya kita masukin ke dalam nah nanti dia akan beradaptasi tuh kedua ini ini proses penjodohannya seperti ini jadi jangan langsung disatuin nanti kalau langsung disatuin biasanya berantem jadi kita sekat kita kasih kaca sekat istilahnya seperti kayak manusia lah kita pengenalan dulu manusia juga sama kan pacaran aja harus PDKT dulu baru udah nah ikan juga sama dia harus pengenalan dulu nanti kalau ketika kelihatan tiga hari misalkan tiga hari udah kelihatan akur nah dia gak berantem berarti kemungkinan dia udah jodoh dan boleh dilepas untuk sekat kacanya boleh dilepas ini sekat kacanya gak permanen ya bisa dilepas ya nah selain nah untuk proses firing ini kita tambahin ganggang ya kalau di tempat temen-temen semua tidak ada bisa menggunakan tali rafia yang disobek-sobek lah nah inilah tanaman ganggangnya ini ini tanaman ganggangnya bisa dimasukin tanaman ganggang ini fungsinya cuma biar ikan itu nyaman seperti alam aslinya harus diingat ya proses penjodohan ini kalau terlihat yang penting dilihat aja kalau udah kelihatan akur bisa satu hari tiga hari atau seminggu paling lama seminggu lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba rilis ya ikan mailnya laki-nya kita rilis nah itu dia lakinya semoga berjodoh guys nah awal-awal pasti biasanya ya berantem lah istilahnya pengenalan itu nah dia lagi pengenalan tuh lagi berkenalan lah PDKT dia semoga tetap akur ya semoga berjodoh kalian wow warnanya sih beda ya karena mungkin baru adaptasi itu yang sebelah yang lakinya masih stress mulai berpdkte oke ikannya bagi kalian yang jodoh bagi kalian yang jodoh segera cari jodoh ya segera cari pacar masa kalah sama ikan saya ikan saya aja usia 6 bulan udah mencari jodoh masa kalian jodoh sombong amat haha canda ya canda nah proses pairing ini kita lihat hari pertama hari ketiga dan seminggu misalkan 3 hari sudah akur berarti kaca penyekatnya boleh dilepas itu artinya mereka udah akur dan siap untuk berbulan madu nah mungkin cukup segitu aja untuk proses pairingnya sih begitu aja tinggal kalian beli ikan yang sepasang lah intinya laki dan perempuan jangan sampai salah ya nanti belinya laki sama laki atau cewek sama cewek aduh itu enggak bah bahaya itu manusia juga enggak boleh dosa ikan pun juga gitu enggak bisa jadi harus sepasang pastiin ikan kalian kalau beli sepasang agar mereka berjodoh ya mulai pengenalan dan Hai Nah itu dia guys udah mulai proses pengenalan lagi Hai sepertinya emang akur nih kita lihat tiga hari lagi kita lepas katnya kalau kelihatan udah akur akan kita lepas sekatnya Hai untuk female-nya sih kayaknya udah birahi banget ini kelihatan gerak terus Hai udah enggak sabar pengen bulan madu sepertinya hahaha untuk tank saya ini menggunakan tank 70 panjang 70 lebar 30 tinggi 35 cukuplah untuk per ses 15-16 cm kecuali nanti kalau ikannya sudah sampai 40 cm 30 cm lah 30 cm bisa pakai yang ukuran 1 meter atau 120 ini sih size ikannya masih 16 cm jadi pakai tank ukuran 70 30 35 aja udah udah cukup lah disekat Hai ya kayaknya udah mulai berjodoh sudah PDKT kalau manusia nih udah mau ngajak malam mingguan Hai ikannya udah mau ngajak malam mingguan Hai ya beli jajan lah di warteg untuk video hari ini mungkin cukup kita lanjut di video berikutnya ya part 2 nya untuk hasil ke braidingnya ini piring ini berhasil apa enggak di video kedua ya few moments later one utility later Halo guys di ternyata di luar prediksi saya di hari kedua Hai ikan lakianya sudah lompat malah ya emang masih ada celak sekitar 5 cm-an lah ini untuk penyekatnya dia lompat sendiri di hari kedua ini udah lompat dan udah akur ternyata nih saya juga baru lihat tadi pagi sih ini udah akur Alhamdulillah banget Hai lakianya udah nggak betah kayaknya pengen wik-wik ini pengen malam pertama nih sepertinya nah ini kita copot kaca penyekatnya ya karena udah terlihat aku dan nggak berantem ini semoga cepat ngebal cepat malam pertama bulan agung ya kita angkat penutup kacanya dulu hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati